Badan pengawas obat dan makanan beserta polisi, kami siang menggerebek sebuah toko kosmetik di sebuah mal di kawasan Tunjungan Surabaya. Petugas mendapatkan ratusan kosmetik ilegal tanpa izin edar. Ratusan kosmetik ini langsung disita karena diragukan keamanannya. Para petugas dari BB POM Surabaya bersama polisi memilih sejumlah produk dari sebuah gerai kosmetik di dalam mal Tunjungan Plaza Surabaya ini. Beberapa produk disita karena tidak memiliki nomor notifikasi izin edar dari Badan POM. Seluruh produk yang tidak memiliki izin edar rata-rata merupakan produk luar negeri. Di antaranya dari Korea Selatan dan Tiongkok. Jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar di antaranya eyeshadow, pensil alis, serta sampo. Dari hasil pendataan petugas ada 60 item dengan jumlah lebih dari 600 produk kosmetik ilegal. Kami sudah meriksa di Sarana yang kita temukan ada produk kosmetik tanpa izin edarnya. Nah, ada itemnya ada 60 item. Yang tidak memiliki? Ya, tidak memiliki izin edar atau notifikasi jumlah bisnisnya sekitar 690. Seluruh kosmetik yang dinyatakan tidak memiliki izin edar ini langsung disita. Produk-produk tersebut akan diverifikasi kembali jika terbukti melanggar akan diproses secara hukum sesuai peraturan izin edar obat dan makanan.